Assalamualaikum Halo hari ini kita mau jalan-jalan ke pusat kota lagi Kita rencananya mau naik biang lala Nanti kita cobain naik biang lala bareng-bareng berlima Seru gak ya kira-kira Gimana ya teteh dan kakak Jalanan lagi sepi banget Karena hari ini lagi hari Christmas Jadi mungkin orang-orang lagi pulang kampung kali ya Atau lagi ada acaranya sendiri di rumah masing-masing Jadi jalanan sepi banget Barengan ya kakak sama bunda masuknya yuk Ayo kita jalanin bareng Apa sih abah Masuk Masuk Ya situ tempat langganan kita disini Silahkan masuk abah Menit Tidak belakang Turun dari metro Ayo kita berangkat lagi Teteh naik eskalator ya sama bunda ya Abah naik elevator Dadah Teteh sama bunda disini Halo teteh Si Alimah naik tangga bah Ini Alimah naik tangga Dilihat Sendirian Gak takut Nanti kalau Alimah hilang gimana Diculik gimana Kita naik eskalator Abah naik elevator Soalnya abah bawa stroller Oh gitu Are you ready? Are you ready? Kita mau kesana guys Situasi Ayo Iya udah keliatan Kita mau naik itu Bismillah ya Kita lihat Ibu negara akan memborong tiket Biang Lala Di sewa privat Untuk satu keluarga saja Mau ngebooking berapa car Semuanya Jadi nanti satu-satu-satu naik Kita kaktir semua orang yang ada disini Sesuatu memang ya Kalian semua Ayo naik semuanya Teteh Teteh mau ngapain Mau naik apa kakak? Teteh 2 persen, 2 empat 2 persen, adult, 2 empat gak bisa bunyambah parkir stroller dulu gimana naik bah, ayo bah kita naik disini teteh sama bunda gimana teteh bismillahirrohmanirrohim naik ya kita lagi naik apa namanya kata lihat sini kak kamu boleh lebih kan ini dia wah oh dia riong riong dari atas seperti ini suasananya wah di riong apa gemeter ya kakakak 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 jangkak kakakak kan mereka naikin penumpang dulu ada arah teteh teteh lihat bunda dong kakak kakak aku juga lihat di belakang disana katanya ada gunung alpen wah itu gunung salju saya inginkan di sana itu warna putih waaaaa 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 waa waaaaa waaaa waa waaa waaaa waaaa waaa waaaa jenai Di atas Kita gaik Kita gaik Oh jadi Mudah Aku jatuh Ternyata yang jelas banget Ternyata itu bangunan yang Tenghatan dari sebelah sana Kita dulu rumah di sana Kalau kita ingat, itu ada karusel Yang terlalu naik Pintu hijau itu di sebelah sana Alima Alima selamat Selamat menikmati Kalau ini yang bayi Ga ada suaranya Kenapa ini Ia Ya agak selesai Colarnya sebelah sana Siti turunnya tamu jalan ke arah sana tuh yang ada di puncak atas sana di masyarakat ini jalannya lama sekali ya alhamdulillah akhirnya kita sudah nyobain naik biang lala itu gimana rasanya teteh? senang gak? senang tapi takut ya? coba kita interview bapak bos ini apakah senang naik? biang lala bagaimana pak? kalau ini kakak gimana perasaannya? takut tapi senang gak? iya nah kita sekarang mau jalan ke arah sana kita mau naik ke atas itu tempat yang cukup terkenal juga di leong namanya forviet suasana kalau kita jalan-jalan kayak gini kurang lebih jadi jalan kaki kemana-mana iya 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 Hai jalan terus ini dia harus naik sini dulu bareng sama mudah maju ke depan kamu duluan kunikuler ke atas ini namanya Viljong tadi harusnya kita ke atas sana cuma tadi apa namanya funikulernya tuh rame banget anti banget jadi kita give up untuk ke atas sana karena kita ngejar salat maghrib gitu ceritanya ini tempat kalau mau beli oleh-oleh Ayo siapa yang mau beli oleh-oleh kita masuk ceritanya kita turis yang mau beli oleh-oleh berapa ya harganya kita ceritanya mau beli yang mana ya Kak mau beli yang mana ya Kak itu jangan dong kita coba beli gantungan gantungan gantungannya berapa ya ini ya harganya 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 apa ya 34 euro kayaknya ini ini yang mana yang paling harga nya? kamu cari Eiffel Tower kecil seperti ini di depan yang murah oke aku ambil ini okey ya Kak makasih ya kakak banyak ya ceritanya jadi turis coba beli untuk oleh-oleh ya Kak kasih ke Bapaknya tuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih